selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin ini yang khas kalian di seluruh BKSG di Indonesia ya mungkin kalian dimana saat kita konfeng kita memakai metode ini nah untuk bulan September itu tuan rumahnya gereja Pantekosta di Indonesia GPDI dan pengkhutbahnya pendeta Ramli Manurum belum sih terakhir saya tanya belum ya memang mestinya sudah tapi nampaknya belum kecuali pendeta perempuan si siapa itu ya Novi apa Nova yang di AKBP sudah diganti ibu baru ibu baru lagi pendeta pendeta sudah diganti yang pendeta baru perempuan juga ya jadi nanti saya akan hubungi GPDI pendeta Ferdinand Rompas ya dan pendeta Ramli Manurum baik di tengah-tengah kita hadir calon pendeta dari GKI General Saksa silahkan maju ya silahkan memperkenalkan nama dari sekolah teologi mana duduk aja selamat siang bapak ibu selamat siang yang perkenalkan nama saya Hans Sinaga nama tengahnya Hans Tako Walfred Sinaga biasa dipanggil Hans saya sedang menjalani proses kependetaan di GKI General Saksa dan asal lulusannya dari STFC Jakarta lulus tahun 2020 masih bujangan atau sudah masih bujangan masih bujangan mungkin itu sekian perkenalan dari saya terima kasih salam kenal semuanya nama tengahnya itu ada Takwa nah itu singkatannya apa sebenarnya saya enggak mau membahas yang itu tapi karena paluterno menyampaikan jadi orang tua saya itu asalnya dari Batak dan Jawa singkatannya jadi Takwa Batak Jawa ini kan baik terima kasih Pak Hans Sinaga ya untuk seterusnya nanti kita akan terus jadi ya membantu dan nanti kalau terkenan saya Miritus ya beliau Pak Hans ini yang terus jadi teman-teman memang dengan metode baru ini saya yakin teman-teman pasti setuju ya banyak hal-hal positif yang kita belajar dari sebuah organisasi gereja kayak tadi care dan permata ada kopi ada next gen singkatan dari care itu karismata antusias respect empathy yang tidak lain itu ternyata kebaktian rumah tangga semacam itu tapi istilahnya keren loh kebaktian rumah tangga atau kalau di kami itu persekutuan rumah tangga atau kelompok sel ada gerakan search and rescue ini jadi banyak hal-hal positif yang kita bisa dapat ketika kita belajar dari gereja lain yang kita bisa terangkan di gereja kita masing-masing untuk tadi pertumbuhan gereja nah nanti bahan bapak tadi dari GSJA bisa di share dan juga bolehkah hotbahnya juga jadi nanti pak martin tolong di share di grup WA ya pasti tadi banyak sekali tuh terutama firman itu tadi bisa kita hotbahkan di gereja kita masing-masing ya jadi itu sudah sudah 100% itu tadi ya tinggal poles sedikit-sedikit sudah jadi tuh hotbah ya masuk tuh barang kata si siapa balil balil menteri itu ya oke teman-teman apakah ada tanda petik masalah yang perlu kita diskusikan dalam waktu kita sampai jam 12 ya 15 ini apakah ada kalau masalahnya berat itu PR kalau ringan bisa kita tanda petik selesaikan terima kasih terima kasih selamat siang saya kemarin nyugui Pak Yudi Pak Yudi itu orang balai kota ya Pak Fahmi mengajak ngopi bersama ini menjelang menjelang Pak Fahmi ya calon wali kota calon wali kota Pak Fahmi yang berpasangan dengan Pak Tida itu sekda kota Sukabumi akan mencalonkan dan meminta waktu hamba-mba Tuhan dan aktivis gereja untuk bertemu waktunya antara selasa atau rabu di sore katanya jam 4 sore supaya tidak terlalu malam seperti itu mungkin teman-teman dan waktunya dan tempatnya nanti akan disampaikan lagi nanti saya akan share di grup dan bagi Bapak Ibu yang bisa hadir silahkan ini ini bebas ya maka karena ini kan berpolitik artinya yang mereka lagi cari suara juga memang kita sedang kesulitan memilih pemimpin di kota Sukabumi Pak Murad Pak Murad belum menghubungi kita juga yang kita yang kita lihat cukup apa yang cukup nasionalis tetapi belum menghubungi kita juga kayaknya gak perlu kita juga kayaknya tapi gak tahu ya yang menghubungi kita secara intens ya Zaki Zaki sudah intens ada cerita soalnya ada bingung jadi boleh saya mau silahkan Pak ini kan direkam rahasia oh yaudah di itu dulu ini matiin Pak youtuber kita silahkan Pak di itu dulu di pause karena itu yang kayaknya yang diperima cuma tiga itu calonnya ini pasti akan mempengaruhi pelayanan kita dan juga kebersamaan kita di kota Sukabumi juga seperti itu informasinya saya hanya itu aja Pak tambahan dari BKSG mungkin di PGIS silahkan Pak silahkan saya bisa bergabung setelah pergi pelanggan 4 bulan sudah itu kelompok mengajak juga BKSU biar ikut sudah snorkeling pertama tadi Pak Yudi juga hubungi saya sebelum kelompok untuk bertemu dengan PGIS jadi tadi yang Pak Chris bilang ya boleh dipadukan aja saya sudah bilang memang tolong setelah tanggal 17 supaya bebas jadi kita bisa kumpul itu yang pertama yang kedua kami kita PGIS ini kan BKSG kan tidak semua lupa PGIS pada hari Sabtu 17 ini 17 Agustus ada ibadah HUT RI Tuan Roma sebenarnya gereja Kristus tapi pinjam gereja GBI Ayani Kota Paris lah itu lebih daripada Ayani sana kan nanti bingung ya Kota Paris jam 5 sore kami untuk anggota PGIS tentu sudah ada suratnya tapi untuk rekan-rekan BKSG kami mengundang saja silahkan bergabung terlebih Pak Ketua untuk bisa hadir ibadah HUT ini sekalian dengan perjamuan kudus ini juga sebenarnya sejarahnya agak unik juga bisa terjadi seperti itu tetapi sudah terlaksana dan kami merasa bahwa itu tiap tahun cukup baik dan apalagi BKSG ini terus mengawal untuk bisa itu terjadi jadi kami mengundang untuk bisa hadir bukan sekalian itu saja saya kira dan saya dengar Pak Martin dana sudah pernah disampaikan dana dari Yolikota yang sudah cair yang akan cair yang 90 juta 90 juta akan cair nanti kita akan sudah ditandatangani terus bantuan untuk PGIS dan BKSG juga turun tapi sedikit ya ya sedikit pun adalah rezekinya itu pun tapi belum ditandatangan dan tetapi kami komit dulu tahun selalu itu mohon maaf ada sedikit kesalahan pembagian karena saya juga buru-buru harus ke kampung waktu itu jadi kita bagi sebelum Natal BKSG sehingga pas Natal dan mudah pembagian gak datang dulu dan saya sedikit dikomplain dari sekretar dari dari Wali Kota tapi siapa itu dari Kesra bahwa kok bisa langsung dibagi begitu sementara belum datang PJ Wali Kota jadi kita tahun ini tetap kita harus di Natal BKSG kita bagikan supaya semua bisa hadir bersama-sama ya itu saja saya kira untuk urusan politik bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian bapak-ibu sekalian siapapun yang mengundang kita hadir kita hadir saja kita tidak bisa memperoleh dulu setiap orang punya keputusan memilih karena namanya sudah mau kampahnya nanti ada saja isu yang begitu yang tadi Pak Lukius bisa ngomong kebenaran itu bagaimana bisa benar bisa juga tidak tapi bisa juga benar gitu lah jadi namanya sekarang nanti yang lain lagi ya saya pikir sih kita memilih semua tokohnya juga gak ada yang Kristen kan selama ini saya milih presiden juga pernah yang Kristen tetapi ya kita pilihlah sesuai hati Nurhani saya kira sih seperti itu terima kasih Tuhan memberkati kita ya jadi menegaskan kembali undangan dari Ketua PGIS bahwa hari Sabtu ibadah HUD ke 79 Republik Indonesia sekaligus juga Perjaman Kudus bersama jadi silahkan hadir dan ya kita menunggu tanggal pastinya undangan dari calon wali kota Pak Fahmi ya ada hal lagi yang mau disampaikan ya silahkan Pak pendeta Martin Luther Tobing ya Bapak Ibu ini di luar di luar hal resmi ya jadi tanggal tanggal 15-16 September bulan depan pendeta Handi apa namanya mengajak kita gitu ya untuk ngumpul bareng di di vila di Pucat ya Pak pendeta ya Cipanas jadi 15 itu Minggu 16 itu Senin 16 itu Maulid Nabi jadi tanggal Merah jadi bisa bawa anak-anak begitulah kurang lebih jadi ini di luar ini resmi BKSG BGIS jadi kita kan sama Tuhan gak pernah retret ya jadi kita cobalah retret inilah apa namanya ece-ece tipis-tipis bapak Ibu yang mau dan punya waktu tidak ada rencana berlibur panjang kemana ya mari berkabung gitu nanti berapa-berapanya nanti kita bagi-bagi rata gitu aja lah ya Pak pendeta ya untuk konsumsinya ya oh konsumsinya sudah disiapkan sudah disiapkan ya silahkan mendaftar ke saya kapasitas berapa untuk Pak pendeta kapasitas 2000 kapasitas silahkan jangan itu tempat retret jadi silahkan Bapak Ibu yang punya waktu bawaan karena besoknya tidur kan Seninnya tidur boleh mungkin itu saja jadi yang mau mendaftar silahkan langsung ke saya ya jangan beri saja supaya nanti kita bisa bersiapkan kendaraan dan sebagainya itu saja Pak pendeta baik nampaknya masih ada satu lagi silahkan maaf Bapak Ibu kembali sini mari disini gak direkam disitu disini saja ini kembali lagi ke acara Hood PGE Hood kemerdekaan Herdi saya meminta seharusnya menurut rapat kita akan meladi itu hari Jumat tetapi karena tempat berhalangan dipakai oleh sang pempunya di hari Kamis dan Jumat itu kita pindahkan alihkan belah di bersih itu hari ini atau nanti sore dan saya jam 19 ya betul jam 19 di GBI Ebenhezer nah yang saya perlukan adalah konfirmasi dari GBIB dan juga GSCA untuk pengisi pujian apakah ready Bapak GSCA GSCA Pak pengisi pujiannya ada 4 gereja jadi 3 gereja berarti GBIB bagaimana belum ada sih perwakilan di sini ya jadi saya nggak bisa tanyakan dan anggota PGIS mohon diisi jumlah peserta yang akan hadir ini berkaitan dengan konsumsi kan kita juga harus pesan konsumsi Bapak Ibu yang ini tim konsumsi ini berapa-apa orang berapa kotak jadi kita bingung jadi kalau boleh siang ini sudah ready jumlahnya ya terima kasih banyak itu saja dulu dari kami tim acara Tuhan Yesus memberkati jadi 4 itu sudah sudah pas Pak jangan dikurangi tetapi kalau memang GSJA nggak siang mungkin saya coba nanti ke vokal grup atau kewaduan suara GKI Janar Sakse untuk tanda petik tanda petik menggantikan kalau memang itu ya soalnya ini mendadak sih tapi paduan suara tinggal menambah iya baik ada lagi nggak ada lagi ya ya sampai ketemu di bulan depan tanggal biasanya kita minggu kedua Rabu minggu kedua GPDI nanti saya hubungi pendeta Lompas dan pendeta Ramli Manuru membawa dua pendeta yang yang top lah yang top top kita akan bersantap siang kami mohon belum 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 kita pitalah Pak Hans ya Pak Hans Sinaga mari Pak doakan ayam ya makanan kita Pak Hans ya mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa Tuhan Tuhan Allah Bapak kami kami siap syukur atas perjumpaan di tengah-tengah konven mudeta hamba Tuhan di BKSG ini yang boleh berlangsung dengan baik itu semua mulai berlangsung oleh tanah kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan saja dan pada saat ini kami ingin menikmati makanan yang telah disediakan oleh Tuhan rumah biarlah Tuhan kau boleh memberkati makanan ini sehingga menjadi kekuatan bagi tubuh jasman kami sehingga kami dapat melanjutkan segala aktivitas kami melalui berkat yang telah kau berikan berkati juga tangan-tangan yang telah menyediakannya biarlah berkat Tuhan boleh melipah di dalam kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin amin oke teman-teman semua selamat siang terima kasih terima kasih